Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Kembali lagi di channel Aila Komputer Oke di video ini Saya akan memperbaiki Laptop asal serinya Z1402 Strip 34 DG Jadi Permasalahannya atau keluhannya itu Dipakai normal Tapi jika terlalu lama Tiba-tiba mati sendiri Nah tadi saya sudah mengeceknya Ternyata suhu laptopnya Sangat-sangat panas Di bagian bawah sini Ketika dipakai beberapa jam Saya pegang disini Terasa panas ini juga masih Terasa panas ya Jadi saya curiga sama kipas Jadi disini Saya akan membongkarnya dan Ngecek bagian kipasnya Apa kipasnya yang rusak atau memang Jalur di motherboardnya yang rusak ya Oke karena itu teman-teman Simak terus videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya nah ini laptopnya sudah saya bongkar ternyata kipasnya itu macet jadi jika diputer dia bisa muter tapi nggak bisa lancar kayak sedikit seret ya oke langsung saja kita lepas kipasnya oke itu berarti kita fokus pada bagian kipas ini saja ya Bagaimana caranya biar lancar lagi disini ada empat baut ini dilepas semua Oke jadi kipasnya itu bisa dilepas seperti ini baling-balingnya nah di bagian tengah sini ini dikasih pelumas saya menggunakan chain loop merek kit ya jadi kita semprot tapi sedikit saja jangan terlalu banyak karena kalau mengenai rangkaian dan juga tembaganya ini bisa konserat ya jadi sedikit saja di tengah setelah itu kita coba pasang lagi oke sedikit lebih lancar ya jadi lebih baik dipersihkan dulu nah disini saya akan membersihkan bagian kipasnya dengan menggunakan kontak cleaner disemprot saja seperti ini kemudian digosok pakai kuas nah begitu juga dengan yang di sebelah sini ini nggak kena kontak cleaner nggak masalah ya jadi kita semprot agak banyak oke dan saya gunakan tisu jadi saya gulung kecil seperti ini biar bisa masuk ke dalam lubangnya ini jadi saya bersihkan lubangnya dulu karena kayaknya banyak kotoran jadi seret ya nah ini warnanya coklat seperti ini biar lebih yakin saya lakukan satu kali lagi oke saya rasa cukup dan terakhir kasih pelumas oke terlalu banyak oke kita coba oke ini sudah terasa lancar ya oke dan selanjutnya kita pasang ke materputnya dan coba di nyalakan apakah kipasnya bisa nyala atau nggak ini akan menentukan tempat oke 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 nah sekarang tinggal dicoba kipasnya tadi udah muter tapi ini mati lagi karena sensor ya jadi kalau prosesornya ini belum panas maka kipasnya akan berhenti nanti kita running dulu kalau sudah panas nanti dia akan muter ya nah ini udah udah muter ke suaranya juga halus ya enggak kasar berarti permasalahnya cuma macet aja kipasnya kalian cuma perlu memberi pelumas tapi kalau semisal setelah dikasih pelumas dan dikonekkan ke motherboard kalian coba ternyata kipasnya masih mati itu permasalahannya bisa juga kipasnya yang mati atau jalur dari motherboardnya nggak ngeluarin tegangan jadi bisa dicek ya kalau semisal dari motherboard ini nggak ngeluarin tegangan 5 volt ya yang warna merah ini bener-bener bisa jumper kabelnya langsung ke jalur USB yang ada 5 volt biasanya di sebelah sini ini ada tanda plus ya nah disitu biasanya itu mengeluarkan 5 volt oke mungkin tutorialnya cukup sekian dulu semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax